Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas perkembangan covid-19 dan juga kita akan bahas berita aktual hari ini nah teman-teman kalau kita lihat perkembangan per hari ini virus corona kayaknya belum meredah ini terus mengalami perkembangan jumlah orang yang terkena covid-19 kalau kita lihat teman-teman berita di media online per tanggal berapa hari ini? 20 per tanggal 20 Mei 2020 ini yang terkonfirmasi ada 19.189 orang ada tambahan 693 kasus kemudian yang dirawat ada 13.372 yang meninggal 1.242 dan yang sembuh 4.575 ini teman-teman perkembangan covid-19 kalau kita melihat ini akan terus mengalami kenaikan jumlah orang yang terkena covid-19 dan lihat saja teman-teman beberapa tempat ini sudah melakukan PSBB pembatasan sosial bersekala besar tetapi ya seperti itu perkembangan virus corona ini terus melakukan kesebaran ini bisa kita lihat beberapa wilayah juga mengalami hal yang sama apalagi teman-teman hari-hari ini masyarakat sedang akan menyiapkan hari raya itu fitri dan disana kita lihat beberapa tempat ini ramai dikunjungi oleh masyarakat baik itu mal pasar swalayan kemudian tempat bandara stasiun ini kita lihat banyak orang yang melakukan kegiatan disana apakah mereka sedang mudik atau sedang melakukan pekerjaannya artinya dia pekerja dari rumah ke kantor atau sebaliknya tetapi kita lihat seperti di bandara Soekarno-Otta banyak orang ini berkumpul disana apakah mereka mudik atau tidak kita juga kurang tahu tapi yang pasti disana banyak orang belum lagi yang kita lihat beberapa tempat ini juga mengalami hal yang sama social distancing physical distancing ini mulai diabaikan di beberapa tempat ini yang membuat kita perhatikan nah dalam pikiran saya kapan ini akan selesai penyebaran virus corona kalau diantara kita itu tidak bisa menjaga jarak tidak bisa social distancing physical distancing dan sebagainya maka ini sangat memungkinkan penyebaran virus corona akan terus berjalan ada hal yang menarik teman-teman saya tadi mendapatkan WA dari teman tentang covid-19 ini kita akan baca teman-teman WA dari teman saya dengar-dengar karena lockdown dan PSBB tidak berhasil dilakukan di Indonesia maka bakalan ke arah herb immunity setelah Idul Fitri pemerintah tidak akan update jumlah yang terkena covid saat ini yang terdeteksi 18 ribuan hampir 19 ribuan kemungkinan dalam waktu dekat akan diberlakukan apa itu herb immunity ini adalah bahasa baru teman-teman herb immunity karena melihat perkembangan virus corona ini semakin lama semakin banyak orang yang terkena dari 18 kemudian ke 19 bisa jadi besok-besoknya ini sampai 20 25 ribu dan seterusnya herb immunity artinya menyerahkan rakyat pada seleksi alam yang kuat bertahan kemudian imun yang lemah meninggal dengan sendirinya dalam bahasa Jawa herb immunity bisa diartikan urib karabmu mati karabmu nah ini menarik untuk kita bahas teman-teman mati karabmu urib karabmu artinya seakan-akan kita sudah putus asa dengan penyebaran virus corona ini karena apa satu sisi ini kita benar-benar menjaga agar tidak ada sebaran virus corona tetapi di tempat lain kita lihat di mal di bandara di tempat-tempat banyak orang ini melakukan berkumpul juga banyak sehingga akhirnya orang menjadi putus asa jadi kenapa saya harus di rumah saja sementara yang lain ini asik-asik saja di tempat tempat-tempat mal bandara dan sebagainya maka ada statement mati karabmu urib karab kemudian kita baca lagi teman-teman herb immunity dilangsir dari Aljazeera 20 Maret 2020 herb immunity atau HI mengacu pada situasi dimana cukup banyak orang dalam satu populasi yang memiliki kekebalan terhadap infeksi sehingga dapat secara efektif menghentikan penyebaran penyakit tersebut jadi satu sisi orang ini punya imun punya kekebalan maka orang itu tidak terkena virus corona karena imunitas tinggi tapi bagaimana dengan orang yang tidak punya imunitas tinggi maka dia akan terjangkit kalau sampai ini terjadi maka ini akan memperparah kondisi pandemi virus corona kemudian teman-teman nah caranya itu ada dua pertama dengan vaksin belum ada vaksin covid kemudian yang kedua dengan membiarkan 70% populasi terinfeksi virus sehingga akan mendapatkan kekebalan antibody secara alami kemudian sambil menunggu vaksin tidak mungkin dalam waktu dekat paling cepat satu tahun maka pilihan HI atau herd immunity ini adalah dengan cara menginfeksi penduduk secara langsung dari kemungkinan infeksi ini hanya dua hal yang akan terjadi satu bertahan hidup atau kebal terhadap penyakit kedua meninggal bagi yang tidak kuat nah ini adalah kemungkinan yang terjadi kalau herd immunity ini berjalan jadi pemerintah ini sudah kewalaan dan pemerintah ini bisa jadi menyerahkan kepada masyarakat tersalah masyarakat untuk mencegah virus corona maka kemungkinan besar yang terjadi dua yaitu bertahan hidup atau meninggal dunia kemudian berikutnya teman-teman herd immunity yang pelan-pelan akan dilakukan meski nantinya tidak akan dibilang herd immunity secara langsung tapi kita akan mulai merasakannya yang sadar paham betul arahannya HI yang gak sadar yang gak sadar akan mengira covid sudah selesai padahal belum herd immunity ala plus 62 pelan-pelan toko mal transportasi dibuka walaupun dengan protokol kebersihan dan kesehatan yang tinggi dua pelan-pelan sekolah mulai dibuka tiga pelan-pelan kantor dan aktivitas masal mulai diperbolehkan aktif kembali ini teman-teman pelan-pelan toko dibuka pelan-pelan mal dibuka transportasi dibuka kemudian pelan-pelan aktivitas masal ini diperbolehkan padahal sebenarnya ini covid-19 ini belum selesai covid-19 belum berakhir ini yang terjadi jika ini masyarakat tidak sadar bahwa covid-19 ini belum selesai nah ini bahayanya teman-teman kalau masyarakat tidak menyadari bahwa sebenarnya covid-19 itu belum berakhir maka kemarin juga ada wajahnya dari WHO mengatakan bahwa covid-19 ini tidak akan pernah hilang covid-19 tidak akan mati maka kita harus bisa hidup berdampingan dengan covid-19 ini pernyataan ini saya pikir ada benarnya dan juga tidak benar pernyataan seperti itu namanya penyakit kita tidak bisa hidup berdampingan penyakit harus kita bunuh penyakit harus kita singkirkan penyakit harus kita hilangkan tidak bisa kita berdampingan tidak bisa kita berdampingan dengan penyakit ini yang harus kita pahami tapi oke lah orang mengatakan seperti itu kita harus berdampingan maksudnya adalah bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan kita tetap menjaga kesehatan menjaga imunitas tubuh kita ini mungkin maksud dari hidup berdampingan dengan covid-19 kemudian kita baca lagi teman-teman dampak negatif dan positif dari health immunity atau HI negatif akan kehilangan penduduk hampir separuh juta jiwa kedua kematian masalah ketiga rumah sakit akan super kualan ini negatifnya kemudian positifnya pandemi akan cepat berakhir akan terbentuk manusia baru yang lebih kebal beradaptasi dengan penyakit baru perekonomian tidak terhambat perkembangannya ini positifnya jadi pandemi akan berakhir kemudian manusia ini akan muncul manusia baru manusia yang kebal terhadap virus corona ini manusia baru karena manusia yang lama tadi ini sudah meninggal dunia karena terkena covid-19 kemudian yang berikutnya memang kalau seperti ini yang terjadi ekonomi akan tumbuh akan tumbuh dengan sendirinya karena orang menganggap covid-19 ini akan berakhir dan orang-orang yang lama yang terinfeksi tadi yang tidak bisa bertahan tentu akan meninggal dunia kemudian manusia yang kuat dengan gaya hidup yang bagus daya tahan tubuh yang baik maka akan kebal dengan covid-19 sebaliknya manusia yang tidak punya sistem kekebalan tubuh baik dengan faktor resiko penyakit penyerta maka akan tereliminasi atau meninggal dunia jadi ini teman-teman akibat dari herb immunity agar bisa bertahan menjadi salah satu bagian dari herb immunity pertama adalah ubah gaya hidup mulai bersih berolahraga makan sehat minum vitamin kemudian yang kedua ubah lingkungan menjadi hidup sehat pakai masker hindari kerumunan sering cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer dan juga menjaga lingkungan kita umat manusia akan ter umat manusia akan berevolusi mengalami seleksi alam stay healthy and strong man teman nah ini teman-teman kiriman WA dari seorang sahabat tentang herb immunity jadi herb immunity itu menyerahkan kesehatan pada diri kita sendiri kepada masyarakat siapa yang bisa menjaga diri maka dia akan selamat dan siapa yang tidak bisa menjaga diri dari covid-19 akan tidak selamat intinya itu menurut saya teman-teman terkait herb immunity nah teman-teman terkait benar tidaknya herb immunity ini tergantung kepada kita masing-masing bagaimana kita menyikapi terkait berita ini yang pasti kalau kita melihat sisi positifnya herb immunity adalah agar kita selalu siap menjaga kesehatan hidup bersih dan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah kalau benar nanti pemerintah ini membuka mal transportasi bandara kemudian anak-anak sekolah sudah dimasukkan maka ini kita tetap harus hati-hati agar tidak ter infeksi tidak tertular covid-19 nah itulah teman-teman yang kita bahas hari ini dan silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar karena komentar teman-teman akan bermanfaat bagi yang lain sekali lagi jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati